Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Video kali ini saya akan membahas TWS terbaru dari Xiaomi Mi True Wireless Earpone 2 Basic. Sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih yang belum subscribe. Ayo dong, subscribe channel saya lalu aktifkan juga ya bell notifikasinya. TWS ini membawa wadah pengisian daya berbentuk kotak berwarna putih. Sisi depan akan menemukan lampu indikator dan USB Type-C pada sisi belakang yang berguna untuk mengisi daya menggunakan output 5W. Terkait lampu indikator tidak bisa memberitahu sisa kapasitas baterai. Tapi, bila TWS ini sudah terhubung ke smartphone Xiaomi, akan muncul pop-up jendela yang menunjukkan presentasi kapasitas baterai pada earphone dan kotak pengisian daya. Wadah pengisian daya juga mampu mengisi kedua earphone sebanyak 3 kali. Sementara, earphone mampu bertahan sekitar 5 jam. Jika dikalkulasi, TWS ini mampu bertahan selama 20 jam. Dengan catatan nih ya, volumenya harus 50% saat mendengarkan lagu. Kenyataannya dari penggunaan saya untuk menonton film di Netflix atau mendengarkan lagu, earphone ini mampu bertahan hampir 4 jam pada volume 100%. TWS ini hadir dengan tangkai terbilang panjang dan tebal. Keunggulannya, jarak microphone semakin dekat dengan mulut. Selain itu, masing-masing earphone dilengkapi 2 microphone yang didukung ENC atau Electronic Noise Cancellation. Jadi, earphone ini mampu memberikan suara yang jernih serta memfilter suara noise sehingga orang yang ditelepon menerima suara jelas walaupun di lingkungan yang ramai. Dan memang demikian, saya sudah coba menggunakan TWS ini untuk menelpon dan suara saya terdengar jelas ke penerima telpon. Fitting di telinga terasa nyaman. Hanya saja kekurangan TWS ini di telinga saya ya, khususnya. Posisi earphone ini mudah bergerak saat kepala bergerak mengikuti irama musik, khususnya ini saat mendengarkan lagu-lagu bergenre rock. Maka dari itu juga, menurut saya ya, TWS ini tidak cocok digunakan saat berolahraga. Selain posisi earphone mudah bergeser, TWS ini sepertinya tidak tahan terhadap debu dan percikan air. Alasannya, dari info yang saya baca, tidak ada tertulis kalau TWS ini dilengkapi IP54 seperti Hunter Choice. Kalau saya salah untuk poin ini, mohon dikoreksi ya. Untuk pengoperasian earphone terbilang mudah. Bila dilihat lebih dekat, pada tangkai terlihat finishing agak terpendam ke dalam gitu ya. Di bagian itulah semua navigasi dilakukan. Yang pertama itu ketuk dua kali pada earphone manapun untuk menerima panggilan masuk ataupun menutup panggilan. Yang kedua, memutar ataupun menjeda lagu di kedua earphone, ketuk dua kali pada earphone bagian kanan. Dan yang ketiga, memutar ataupun menjeda lagu di satu telinga, ketuk dua kali pada earphone yang dikenakan. Untuk koneksinya, TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dan kompatibel dengan iOS. Proses koneksi ke smartphone juga mudah. Tahap awal tetap harus masuk ke pengaturan Bluetooth. Selanjutnya, earphone akan langsung terhubung secara otomatis. Untuk kualitas koneksinya, saya tidak menemukan delay saat menonton film di Netflix ataupun nonton video di Youtube. Tapi sedikit delay saat diajak bermain game dan itu menurut saya hal yang wajar untuk TWS. Terkait kualitas suaranya, suara yang keluar menurut pendengaran saya termasuk bagus dengan vokal sedikit dominan. Detail juga cukup oke, bassnya memang kurang dapat. Tapi kalau earphone ini ditekan lebih dalam, baru suara bassnya terasa. Kesimpulan dari saya, buat kamu yang lagi cari TWS di harga Rp 400.000, saya rasanya, Mitru Wireless Earphone 2 Basic bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Kalau saya pribadi sih, saya lebih senang model TWS itu yang earbuds ataupun yang masuk ke dalam ketelinga seperti Hunter Choice. Itu aja sih yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kekurangan. Like jika kamu suka, dan jangan lupa juga subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!